Pemirsa Sekda Batanghari Muhammad Azan melantik 12 pejabat di lingkup pemerintah Batanghari. Pelantikan ini dilakukan di ruang pola kantor Bupati Batanghari pada selasa 1 November 2022. Beginilah suasana pada saat pelantikan pejabat Eslon II, auditor dan guru ahli pertama di lingkup pemerintah Batanghari. Pelantikan dipusatkan di ruang pola kantor Bupati Batanghari. Sekda Batanghari dalam pidatonya mengatakan bahwa pelantikan ini biasa dilakukan dalam rangka penyegaran dan percepatan untuk sumber daya manusia. Sekda juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang sudah dilantik dan berpesan agar bisa mengembang tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjadi pejabat yang peka, serta selalu munculkan ide-ide dan inovasi yang baru untuk menuju Batanghari tangguh. Selamat menikmati pejabat yang diperlukan di ruang pola kantor Bupati Batanghari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!